Ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggung jawabkan, makanya terjadi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena tidak mampu menangani permasalahan harga minyak goreng. Lutfi menyebut ada mafia yang sengaja memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal ini disampaikan Muhammad Lutfi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI pada Kamis 17 Maret kemarin. Sebelumnya, Lutfi sempat dua kali mangkir dari undangan rapat bersama anggota DPR. Permohonan maaf ini disampaikan karena belum dapat memenuhi undangan pimpinan DPR RI pada rapat gabungan dengan Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 pada tanggal 17 Februari 2022. Dikutip dari Tribunews.com, alasan dirinya tak hadir yakni penjatualan rapat terbentur dengan acara lain. Lutfi mengatakan, dia tidak pernah mengelak dan tidak pernah tidak datang. Dikecualikan hanya karena permasalahan penjatualan yang tiba-tiba menjadi halangan untuk dia datang lebih lanjut. Lutfi mengatakan bahwa permasalahan harga minyak goreng di tanah air disebabkan karena adanya mafia. Mereka sengaja mengambil keuntungan pribadi di tengah kesusahan masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Lutfi menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tak bisa menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Kemendek mengaku memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng. Oleh karenanya, dia meminta bantuan kepada Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan minyak goreng. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpos. Terima kasih telah menonton!